Hai apa kabar semuanya, saya Tresna dan sekarang kalian menonton episode pertama kali ini Jadi, untuk memperkenalkan episode akhir Saya akan menunjukkan bagaimana membuat jurnal Graffiti Falls Anda sendiri dari notebook sepenuhnya Sebelum kita mulai, seluruh video ini akan berada di Bahasa Indonesia Jadi jika Anda berbicara bahasa Inggris, Anda boleh menggunakan subtitle dengan klik atas CC di bawah Oke, mari kita mulai Ini alat dan bahan yang perlu kamu siapkan Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu lebih detail alat dan bahan yang saya pakai kamu bisa datang mengunjungi blog saya Disana saya juga kasih tahu tentang beberapa alat dan bahan pengganti, kalau misalnya kamu gak nemu alat dan bahan tersebut Oke, pertama-tama ukur dimensi notebook atau text block kamu Saya belajar bikin text block sendiri dari Silemon DIY, kalau kamu pengen belajar juga cek video dia dengan klik link di pojok kanan atas Selanjutnya, potong duplex sesuai ukuran tadi Jangan menambahkan 1 cm untuk tingginya Ukur dan potong juga untuk bagian punggung bukunya Tebal buku saya sekitar 1,5 cm Langkah selanjutnya adalah menempelkan duplex ke kertas cover Susun duplex kamu sesuai urutan Pastikan lurus dan beri jarak antara cover dan bunggung buku sekitar 1 cm Terus lem secara merata dan tempelkan Lakukan juga hal yang sama untuk semua duplex Setelah lemnya cukup kering, saatnya memotong kelebihan kertas pinggirannya Saya potong sekitar 3 cm dari pinggiran atau sebesar penggaris yang saya pakai Potong semua sisinya Supaya memudahkan kamu menempel Potong pojokan kertas secara diagonal dengan memberikan jarak antara garis diagonal dan ujung duplex sekitar 2 mm atau setebal duplex yang kamu pakai Saya pakai sisa duplex untuk patokannya Terus gunting sesuai garis diagonal yang kamu buat tadi Jangan lupa juga untuk memberikan potongan kecil antara jarak cover dan punggung buku Tempel kertas sampul ke bagian duplex Gunakan bantuan bone folder untuk melipat dan meratakan permukaan kertas Lipat kelebihan kecil di ujung-ujungnya ke dalam Terus lem semua sisinya Sambil menunggu lemnya kering Sambil menunggu lemnya kering Saatnya membuat pelindung ujung buku pakai karton emas Sebelumnya saya sudah bikin template yang di print di kertas HVS untuk di jiplug ke atas karton emas Kalau kamu mau pakai template yang saya buat kamu bisa download di blog saya Linknya ada di deskripsi video Saya gunting polanya jadi lebih kecil supaya lebih gampang Tempel potongan pola pakai selotip kertas supaya nggak bergerak-gerak saat di jiplug Kemudian jiplug pakai pulpen kosong sampai garisnya muncul di karton emas Selesai di jiplug gunting sesuai bentuknya Untuk bikin kontur bulat sesuai jurnal yang asli saya jiplug bulatannya sekali lagi sampai garisnya muncul di belakang karton Di atas tumpukan kertas atau permukaan yang cukup empuk, balik karton dan tekan bulatan tadi pakai ujung benda yang tumpul seperti ujung pulpen yang saya pakai Tekan sampai membentuk kontur cembung di tengah bulatan tadi Jiplug dan gunting pakai teknik yang sama untuk bagian tangan Oke, setelah kamu punya 8 pojokan dan 1 tangan saatnya menempelkan ke cover di atas tumpukan kering Buat ujung bagian dalam, kamu bisa potong salah satu lidah pola tadi Tempel bagian tangan di tengah-tengah sampul depan Untuk aksen garis di punggung buku, saya buat 2 potongan kecil dari kartun yang sama sesuai ukuran punggung buku Langkah selanjutnya adalah menempelkan teks blok ke cover Lem secara merata di bagian tangan dupleks dan pinggiran cover teks blok Tempel dan sisakan sekitar setengah cm dari pinggiran cover Ratakan permukaannya pakai bone roller atau penggaris seperti yang saya gunakan Lakukan hal yang sama ke sisi yang lain Tempel dengan cara menutup buku supaya kamu tahu di mana ujung cover perlu ditempel Terakhir, tuliskan angka jurnal kamu di atas tangan emas di cover menggunakan spidol permanen Karena saya lupa menciplak nomornya, saya jadikan pola sebagai stensil untuk tahu di mana saya harus menulis nomornya Saya warnai beberapa kali sampai tidak ada warna emas kelihatan lagi Oke, jurnal Graffiti Falls kamu sudah selesai Nah itu tadi tutorial DIY jurnal Graffiti Falls-nya, mudah-mudahan kalian suka Dan jangan lupa kasih komen, request tutorial apa yang kalian ingin tonton Share, like, dan subscribe channel ini Bye